Anda masih bersama kami pemirsa di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa hingga saat ini baru 83 persen masyarakat Jawa Barat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani pun menargetkan akhir 2019 Jawa Barat berhasil meraih UHC yaitu setidaknya 95 persen masyarakat terdaftar di BPJS Kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu program kesehatan bagi keluarga. Ditemi usai kegiatan Jabar Punya Informasi atau JAPRI terkait Hari Keluarga Nasional di area gedung Sate Bandung Kamisiang, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan saat ini baru 83 persen masyarakat Jawa Barat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Beberapa kendala dialami terutama pada keluarga miskin. Untuk mengatasinya, ada program sharing pembiayaan dan SKTM. Hal tersebut agar pada akhir 2019, Jabar berhasil meraih UHC yaitu setidaknya 90 persen masyarakat terdaftar di BPJS Kesehatan. Ini merupakan satu dari sekian banyak program yang dijalankan Dinas Kesehatan untuk Kesehatan Keluarga. Sementara itu, menurut Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya Kamil, Hari Keluarga Nasional akan diperingati pada 29 Juli, diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk peningkatan kualitas keluarga. Di antaranya dengan program 18-21, hingga generasi terencana yaitu Duta Jenre. Harapan dari saya dan juga seluruh wanita Jawa Barat ini, mudah-mudahan bisa mengembalikan saja kualitas dari keluarga itu sendiri. Sebagai program lainnya, juga kita dorong untuk kesehatan juga, bagaimana agar masyarakat mampu untuk menjadi keluarga-keluarga yang sadar akan kesehatan, bagaimana kemudian juga generasi terencana dimulai dengan program BKKBN, dengan adanya generasi terencana Duta Jenre. Sebagainya kita berharap bahwa pemahaman mengenai keluarga yang sehat, sejahtera itu dimulai dari maja, itu juga akan berlangsung. Dengan berbagai program tersebut, keluarga di Jabar diharapkan berkualitas secara rohani dan jasmani. Budi Hartati, Bandung TV